Halo, jumpa lagi sama saya. Kali ini saya akan buat video melepas pin center ship bleed di motor grader cat 120 ini. Oke, ini adalah pin center ship untuk mengangkat bleed. Caranya dengan melepas pin center ship supaya bisa pindah ke lubang bar. Jadi kita mengenal dulu gambar yang ini. Ini adalah gambar posisi pin center ship. Jadi posisi standar, posisinya di tengah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Terus di lubangnya ini sama. Kita hitung satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi posisi standar di tengah. Jadi kalau teman-teman mau mendirikan bleed. Upayakan posisi gambar yang ini. Tepat posisi ini. Maka lubang yang ini. Akan sama dengan lubang pin center shipnya. Ya, ini adalah kontrolnya supaya kita tidak susah. Susah, apa ya? Ngepas nih lubang. Ngepas nih lubang pin ini. Sudah pas apa belum di lubang ini. Kita lihat ke sini. Oke. Langsung aja lah. Langsung kita coba aja. Kita posisikan datar dulu ya. Lalu kita tekan tombol pin center ship lock. Center ship lock yang ini. Kita tekan. Terus kita tunggu di sini. Ini adalah indikator pin center ship lock. Berarti ini pinnya sudah keluar. Pin sudah keluar. Tinggal kita tekan sini. Ini naik. Ini sudah keluar. Oke. Ini sudah sama dengan gambar dan lock-nya. Kita akan lihat lubangnya apakah ada sama dengan lubang nomor 6. Ya, lubang nomor 6 ya. Kita lihat. Pinnya kelihatan ya, guys, ya. Kelihatan, bro. Nah. Itu lubang nomor 6 kita lurus. Berarti tinggal menekan tombol center ship yang di atas tadi. Jadi pin akan masuk lagi. Oke. Kita akan coba lagi. Oke, tombolnya sudah kita tekan dan pinnya sudah masuk. Oke. Oke. Kita coba lagi di lubang yang nomor 7 ya. Seperti ini. Lalu kita tekan sini lagi. Nah, ini pin sudah masuk. Tinggal kita angkat. Untuk mendirikan blade-nya, kalian tarik handle blade light kontrol sebelah kanan. Dan kalian tekan handle blade light kontrol sebelah kiri. Jadi, intinya untuk mengepaskan lubang yang ini. Lubang yang bencar ini. Bencar yang tersip ini. Caranya melihat iki. Iki dipaskan sama iki ya. Dipaskan iki. Tergantung kita mau lubang yang mana. Ini kita paskan lubang ini. Berarti ke sebelah saja yang di sini. Yang sebelah sini. Yang atas ini. Untuk sebelah kanan. Yang sebelah kiri. Bawah ini. Untuk sebelah kiri. Ini lubang, lubang, lubang. Lepas ini. Berarti pennya sudah lurus sama lubang. Oke. Jadi, intinya. Teman-teman tinggal meluruskan itu. Untuk mengepaskan lubangnya pin center shift. Sama lubang digbar. Itulah fungsi gambar yang. Ada 6 strip. 7 strip. Untuk melepas atau menurunkan blade-nya lagi. Sehingga angkat seperti tadi. Masukkan ke bawah. Untuk di 1.20. Tekan handle kiri kanan dua-duanya. Nanti dia akan turun sendiri. Lalu kita lepas lagi. Terus kita tekan tombol. Center shift lock. Dia akan mengeluarkan indikator. Indikatornya. Ini indikatornya keluar. Berarti pennya sudah keluar. Tinggal kita turunkan saja. Ini adalah posisi standar. Jadi kita paskan. Di yang tengah ini ya. Yang panjang ini. Di sini lagi. Berarti lubang. Lubangnya. Di bar sama. Lubang pennya. Sudah lurus. Tidak perlu kalian lagi goyang-goyang. Gimana pas sebangganya di lubang. Sudah lurus. Jadi tinggal. Kembalikan lagi. Di sini. Tekan ke belakang. Pen sudah masuk. Kalau indikatornya sudah hilang. Tapi dia sudah bisa diambang. Terima kasih.